Bicara saat-saat ini Indramayu adalah kabupaten yang menjadi kabupaten paling banyak orang miskinnya di Jawa Barat. Udah terpilih malah mundur, tapi saya berdiri di atas keyakinan saya bahwa jangan rakyat membayar orang untuk nganggur. Bagi saya seperti itu, itu udah final. Rakyat itu cari uang itu susah. Lebih baik dari apa? Kan harus ada ladasannya dulu. Lebih baik dari mana? Jangan-jangan nanti ketika dipimpin malah jadi lebih buruk. Jangan sampai Anda bisa lebih baik tapi Anda tidak tahu di level mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Ketemu lagi di program Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar. Dan saya Kisdi Antoro yang akan membawakan acara ini. Dan Tribuners, Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau bercita-cita ingin membangun kembali Kabupaten Indramayu melalui perjalanan politik yang akan dihadapi pada pemilu serentak tahun 2020-2024. Kita sapa saja beliau adalah Kang atau Mas Luki Hakim. Apa kabar Kang Mas Luki Hakim? Kabar baik, terima kasih. Halo Tribuners semuanya. Kang, eh, terbawa jawab barat ya. Kang, tapi kalau di Indramayu mungkin lebih agrab dengan Mas juga ya. Mas Luki Hakim, Tribuners sedikit kami ceritakan beliau adalah saat ini polistisi dari Partai Nasdem dan menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Indramayu ya. Dan pada pemilihan legislatif tahun 2024 kemarin beliau terpilih menjadi anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat. Tetapi beliau ada cita-cita yang lebih mulia ya. Sebenarnya sama juga ya, ingin membangun Kabupaten Indramayu melalui eksekutif menjadi Bupati Indramayu. Dan kita ngobrol saja dengan beliau ya, apa saja yang saat ini sedang dilakukan untuk menuju ke Indramayu nomor satu. Mas Luki Hakim, Anda sudah terpilih menjadi legislatif ya. Dan ini tentu satu cita-cita yang banyak sekali diinginkan oleh para politisi ya. Tetapi Anda memilih meninggalkan itu dan ingin bertarung di Bupati Indramayu. Mengapa? Memang perencana politiknya itu adalah untuk menjadi Bupati. Kok mau jadi Bupati malahan Anda nyalek? Terus kalau mau jadi Bupati kenapa kemarin mundur dari wakil Bupati? Ini mungkin masyarakat perlu tahu alasannya. Mungkin flashback sebentar saja kan itu. Ketika mau mundurkan diri pada saat itu karena major reason-nya alasan utama itu karena memang tidak ingin makan gaji buta lah gitu. Loh kok gitu kok bisa? Ya karena kan tugas kewenangan wakil Bupati itu murni yaitu bertugas bekerja membantu Bupati bila mana mendapatkan tugas. Bila mana diberi tugas. Jadi kalau tidak diberi tugas maka secara formal ya tidak berbuat apa-apa. Dan itu kan gaji semua tetap berjalanan. Pada prakteknya saya tidak mendapatkan tugas, tidak mendapatkan delegasi. Sehingga saya merasa bahwa ini terlalu banyak uang rakyat yang diberikan kepada saya untuk sia-sia untuk anggur. Sehingga saya memundurkan diri. Memundurkan diri itu tentu punya ada kos-kos ya. Kos-kos dan resiko-resiko. Resikonya tentu saja mungkin menjadi presiden buruk secara politik, mengecewakan masyarakat. Tapi bagi saya tidak apa-apa kalau masyarakat kecewa. Tapi saya tidak menghianati semangat awal ketika orang mencoblo saya untuk bekerja. Tapi ketika saya tidak bekerja maka ya sudah tidak apa-apa orang marah sama saya. Yang penting saya kembalikan semua milik rakyat. Saya kembalikan semua kepada rakyat. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa itu gitu ya? Tentu. Itu kan resiko yang harus diambil gitu kan? Pertama kan gini. Kan sudah enak jadi wakil bupati kan? Dapat mobil saja tiga tuh. Mobil mewah. Rumah dinas mewah dengan isi-isinya. Dengan segala pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan. Ada lagi pendapatan tahunan yang kalau dibagi 12 itu lumayan lah. Saya bisa terima uang ratusan juta satu bulan. Itu ya saya kembalikan semua. Saya kembalikan semua. Bahkan di LHKPN setahu saya. Setahu saya ini satu-satunya pejabat di Indonesia. Yang selama menjabat itu malahan hartanya berkurang satu miliar. Kan rata-rata kan bertambah hartanya kan? Mas Ugi. Saya. Saya. Saya harta saya itu berkurang satu miliar. Karena saya kembalikan semuanya. Kalau misalnya kita lihat misalnya Bupati Indramayu. Ini kan bukan hibah ya. Tapi ini kan data publik dan memang boleh. Laporan harta kekayaan pejabat itu adalah domain umum. Bisa diakses. Kita bisa lihat misalnya Bupati mana. Misalnya Bupati Cirebon. Bupati mana. Berapa hartanya ketika mendaftar. Berapa hartanya setelah setahun menjabat. Rata-rata di Indonesia itu naik. Termasuk di Indramayu. Bupatinya itu hartanya naik. Tapi ada satu pejabat di Indonesia yang hartanya turun. Itu saya. Saya tidak bermaksud apa. Tapi itu kenyataan kan? Itu bisa diakseskan. Jadi memang ya heboh. Banyak tekanan. Banyak hujatan. Tapi bagi saya. Tidak apa-apa. Saya rugi secara finansial. Saya rugi secara nama ya. Karir politik. Sudah terpilih malah mundur. Tapi saya berdiri di atas keyakinan saya bahwa. Jangan rakyat membayar orang untuk nganggur. Bagi saya seperti itu. Sudah final. Rakyat itu cari uang itu susah. Ketika membayar pajak. Untuk membayar pejabat. Gaji pejabatnya pejabatnya nganggur. Bagaimana dengan wakil-wakil yang lain? Saya tidak bicara yang lain. Itu kan terhadap urusan masing-masing. Saya tidak bicara orang lain. Saya bicara diri saya sendiri. Mas Luki. Setelah peristiwa itu. Apa yang kemudian terjadi di sana? Maksud saya adalah bagaimana masyarakat menilai Mas Luki. Karena dalam pertarungan pemilu legislatif. Ternyata Mas Luki kan masih banyak dapat suara. Jadi ketika saya mundur itu. Saya berhutang menjelaskan kepada masyarakat. Saya ketika waktu terpilih itu. Sebelum terpilih kan saya kampanye ya. Sosialisasi. Itu saya catat titiknya ada 800 titik. 800 titik pertemuan. Maka setelah saya menyatakan mundur. Saya menyicil tuh. Datang ke titik-titik itu. Menyatakan bahwa maaf saya mundur. Karena saya tidak mau makan gaji buta. Semua sudah saya publikasikan. Semua saya transparan. Saya kembalikan semuanya. Saya tidak memakan uang gaji buta lah gitu loh. Saya titik-titik itu saya datangin. Ternyata di setiap titik itu. Masyarakat memaafkan saya. Karena saya minta maaf. Saya minta maaf. Dan mereka memaafkan saya. Dan itu saya lakukan banyak sekali titiknya. Ada sekitar 400 titik. 400 titik dari mundur itu. Sehingga total titik yang pernah saya lakukan itu. Berarti saya sudah hampir 800 atau 400. Terus dari situlah. Ketika masyarakat itu memberikan feedback kepada saya. Melalui media sosial. Ataupun kepada kader-kader. Waktu itu kan saya di Nasdem ya. Kepada Nasdem masih tahu. Kenapa tidak maju bupati saja. Kenapa tidak maju bupati saja. Nah saya pikir. Kalau saya maju bupati. Apakah masyarakatnya mau menerima atau tidak. Kan itu. Tapi ternyata ketika pencalonan anggota dewan. Saya terdaftar. Karena saya yang ketua partai. Ketua partai rata-rata kan. Ya Anda. Punya peluang ya. Punya peluang. Dan Anda itu memang berkontribusi untuk membantu partai mencari suara. Saya mendaftar. Dan sudah. Dari situ terlihat bahwa. Masyarakat itu masih percaya sama saya. Memang konteksnya rada-rada. Saya juga bingung. Masyarakat itu memberikan kepercayaan itu kepada saya. Murni karena ingin saya jadi dewan. Atau ingin saya sebagai bupati. Kan bingung saya. Kan saya nggak mungkin balik nanya lagi. Karena saya tidak tahu yang milih saya itu namanya siapa. Bahkan nyoblos-nyoblos tuh. Akhirnya pakailah namanya riset metodologi yang kita tahu. Menggunakan survei. Survei itu saya jadi tahu. Sebenarnya masyarakat itu menginginkan saya itu jadi dewan. Atau jadi bupati. Setelah disurvei ternyata. Hampir 50%. Bukan hampir ya. Kalau yang. Kalau dari nama kandidat. Saya itu 40 something lah. 40% berapa. Tapi bahkan kalau di paslon-paslon kan. Saya itu sampai dari 30-50% orang. Indramai menginginkan saya sebagai bupati. Jadi saya tidak perlu datangi satu-satu lagi. Karena waktunya nggak ada. Ternyata rakyat ingin saya jadi bupati. Nah disitulah akhirnya saya. Melepas kedewanan ini. Walaupun tadi sudah dijabat. Orang pada rebutan jadi dewan. Tapi lah. Masyarakat yang maunya saya jadi bupati. Ya saya balikin lagi. Baik Mas Luki. Terus bagaimana Anda. Kemudian menjelaskan lagi. Begitu ya ke masyarakat. Kalau tadi kan. Landasannya hasil survei. Saya juga membaca hasil surveinya. Mas Luki. Luar biasa bagus. Dibandingkan nama-nama yang muncul di Kabupaten Indramayu. Nah. Mungkin ada sebagian besar. Masyarakat Indramayu yang. Menitipkan nasibnya. Ketika Mas Luki menjadi dewan. Ternyata ada sebagian juga yang menginginkan Mas Luki jadi bupati. Nah kemudian bagaimana Mas Luki menjelaskan lagi kepada mereka. Bahwa saya mau berjuang nih untuk membangun Indramayu lebih baik melalui eksekutif. Maka dari itu saya kembali turun lagi ke masyarakat. Tapi mungkin belum semuanya. Karena kan ini sedang proses nih. Saya katakan bahwa kedewanan ini akan saya berikan kepada sekretaris saya. Jadi saya kan ketua nih. Saya punya sekretaris. Sekretaris ini personal, orang yang dekat sama saya, secara hirarki organisasi. Dia menuruti perintah saya. Maka amanat-amanat masyarakat itu saya tuangkan dalam bentuk format pakem yang jelas. Dan itu akan dilaksanakan oleh sekretaris saya. Jadi bukan saya berikan terus kepada orang asal-asalan. Enggak. Kepada sekretaris saya yang bisa saya kontrol terus. Dan dalam satu konteks, tentu satu partai. Dia sekretaris saya. Saya kan ketua partainya. Dia sekretarisnya. Dan hubungannya baik dan kita berkoordinasi terus. Lalu saat ini saya sedang meneruskan kepada masyarakat bahwa bagaimana kalau saya... Nanti saya punya beberapa videonya. Saya mau nanya ini, Ibu, Bapak. Kalau saya sekarang sudah terpilih jadi Dewan Provinsi. Saya katakan, saya sudah terpilih di Dewan Provinsi. Saya akan insya Allah melaksanakan tugas saya sebagai Dewan Provinsi. Tapi kalau Bapak, Ibu mendengar berita bahwa apakah saya diizinkan jadi Bupati? Diizinkan. Setuju atau tidak? Setuju. Dan itu saya lakukan pertidik-titik. Jadi saya punya video itu ada sekitar hampir 200 pernyataan masyarakat kepada saya. Nanti berbagi dengan kita ya. Ada videonya. Banyak sekali videonya. Jadi artinya saya menanyakan dengan... Saya bahkan begini. Ibu, Bapak. Saya terpilih jadi Dewan Provinsi. Ada kemungkinan. Kalau saya baca di Google. Kemungkinan pendapatan saya satu bulan itu sekitar 150 juta. Saya akan katakan. Itu uang yang gaji Ibu, Bapak semua. Saya dapat 150 juta sebulan. Insya Allah. Per bulan selama 5 tahun. Enak kan jadi pejabat? Jadi Dewan ini enak. Nah sekarang ini saya mau melamar. Menganyakan kalau jadi Bupati. Saya jadi Bupati mungkin pendapatan saya lebih besar lagi. Tapi Ibu, Bapak Ridho nggak menggaji saya untuk jadi Bupati dengan gaji besar. Ridho atau tidak? Ridho. Nah jadi saya memang transparan saya katakan. Bahwa saya itu nanti digaji oleh Bapak Ibu. Kalau detik ini saya belum digaji. Oleh Bapak Ibu. Saya sekarang masih uang urusan saya sendiri. Tapi ketika nanti saya sudah digaji oleh rakyat, ketika saya dilantik, maka disitu pun saya akan melaporkan. Harus transparan gitu. Jadi ya Alhamdulillah pertanyaan, pernyataan-pernyataan saya itu memang langsung. Apakah itu mungkin? Nah itu sedang saya lakukan dan sudah saya lakukan. Dan itu ternyata mungkin dilakukan. Baik. Mas Luki. Jadi ingin melanjutkan cita-cita lama begitu ya. Yang belum terselesaikan membangun Indra Mayu lebih baik lagi. Nah Mas Luki. Apakah cukup ya bermodalkan hasil survei yang 50% lebih itu? Untuk meyakinkan Mas Luki bahwa ini saya berani nih meninggalkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat nih. Yang kemudian saya maju di Pilkada Indra Mayu. Saya percaya diri karena melihat dari antusias masyarakat menginginkan saya sebagai bupati. Jadi tidak hanya sekedar hasil survei ya? Tidak hanya hasil survei. Karena saya yang bertatap muka langsung. Dan bertatap muka saya itu kan titiknya banyak. Tapi kan harus dikonkretkan dengan satu metode yang bisa diterima oleh, apa ya maksudnya, jangan asal perasaan kamu saja gitu. Loh bukan perasaan pak, saya benar-benar menunjukkan videonya. Bisa saja, itu kan orang yang kamu kasih makan dan minum. Ini kan bisa saja orang gitu. Bisa seperti itu kan. Ya sudah kalau gitu, pakai survei nih. Jadi berdasarkan survei, berdasarkan saya turun ke lapangan. Lalu yang kedua, partai pun mempercayai. Partai kan juga merupakan suatu entitas yang mereka punya cabang di tingkat-tingkat sampai desa. Dan bahkan tingkat RT kan itu. Mereka menyerap itu. Partai kan sebenarnya menyerap inspirasi. Lalu, itu memberikan kepada saya bahwa, ya kamu ditugaskan untuk menjadi bupati. Dari Nasum itu punya dua kursi Indramayu. Dua kursi Indramayu, kabupaten. Sehingga kalau untuk menjadi bupati itu kan perlu sekitar 10 kursi. Minimal 10 kursi. Maka saya menjalin komunikasi politik. Saya mendatangi secara formal. Tadi saya sempat katakan, saya nggak mau ya cuma kasak-kusuk, kasak-kusuk, antara petinggi sama petinggi. Saya datang. Saya datang bersama staff dan jajaran partai Nasdem nih. Datang ke partai Golkar. Indramayu. Di kantornya. Resmi kan diterima oleh jajarannya. Dan saya menyatakan bahwa, saya memiliki gagasan dari aspirasi masyarakat bahwa, ingin mengganti bupati. Secara konstitusional. Akan mengganti bupati Indramayu. Yang dina namanya Indra Agustina, akan diganti dengan orang lain. Siapapun namanya saya belum tahu. Tapi gagasannya itu. Mengganti Indra Agustina. Melalui PLKD Selentak 2024. Untuk tidak jadi bupati lagi kan gitu loh. Apakah Golkar merima usulan ini? Diterima sama Golkar. Wah. Nah gantinya siapa? Nah karena pada saat itu, saya melihat Pak Ketua Golkar. Pak Sarudin. Dan saya kan sama-sama Ketua Partai. Ya sudah, kalau begitu ketuanya mungkin, ya kita saja nih. Ya ini kan bicara partai kan. Sambil kita tanya ke masyarakat. Lalu saya datang lagi tuh. Ke PKS. Ke Gerindra. Secara formal saya datang lagi menanyakan. Sehingga itu menjadi salah satu bekal saya, bahwa ada beberapa partai yang sudah kita lakukan komunikasi, dan tentu ada kemungkinan kursi-kursi itu akan menjadi dukungan untuk saya gitu loh. Nah sejauh ini sih komunikasinya sangat baik, dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan insya Allah mungkin minggu ini sudah bisa deklarasi. Kami doakan semoga perjalanan politiknya lancar. Amin, amin. Nah Mas Ruki, kami juga mencatat gitu ya, mencatat bahwa Mas Ruki kemarin juga mendaftar ke sebuah partai. Sebut saja namanya PKP. Ini kan juga bukan hal yang ditutupin atau apa. Nah itu sudah terbuka gitu. Kita juga menulis beritanya gitu, Mas Ruki mendaftar ke PKP. Nah sejauh ini perkembangannya seperti apa? Mungkin Mas Ruki kan masih ada lah komunikasi dengan mereka gitu ya. untuk apakah nanti benar-benar menjadi bagian. Sampai di mana nih? Perjalanan sampai di mana kan? Iya, begitu. Iya, saya ketika dibuka pendaftaran calon wakil bupati di PDI Perjuangan, saya tidak mendaftar karena lawakannya wakil bupati kan? Saya mau wakil bupati. Lalu di Golkar tidak membuka pendaftaran, tapi di situ menerima pertemuan saya. Dan malahan ada wacana tuh. Ya sudah, kita sama-sama wacana ganti bupati itu. Artinya saya anggap itu pendaftaran saya lah. Portfolio saya ditangkap oleh mereka untuk kita memiliki ide yang sama. Termasuk juga Geridra. Lah kalau PKB memang buka pendaftaran tuh. Dibuka pendaftaran untuk bupati dan calon bupati. Saya mendaftar. Setelah mendaftar, saya ikuti tahapannya. Tahapan seleksi, wawancara, dan lain-lain di tingkat kabupaten. Lalu sampai ke tingkat pusat. Di tingkat pusat pun ada wawancara juga kan gitu. Lalu, nunggu rada lama, tiba-tiba partai kami dihubungi oleh PKB. Waktu itu akhirnya sekretaris saya, wakil-wakil ketua datang dan dinyatakan bahwa Luki tidak ada peluang untuk di PKB. Nah, saya sebenarnya rada ingin bertanya nih. Nanti mungkin saya ingin bertanya secara formal kepada PKB. Karena saya mendaftar secara formal, saya ingin memberikan jawaban secara formal tertulis. Karena saya juga pakai form. Saya ingin ada form. Form juga dong. Fail atau diterima. Nah, cuma ini, karena ini juga domain publik menurut saya, saya katakan juga bahwa ketika ditanya, tidak ada malahan ditawarin sebagai wakil gitu loh. Saya bilang kan saya mendaftar sebagai bupati gitu. Kenapa sekarang saya ditawarin sebagai wakil? Karena ada Pak Deddy Wahidi mau jadi bupati. Yang saya heran pada saat itu, sebelum saya mendaftar ke formal, saya datang dulu secara. Karena kan beliau tokoh kan, saya tanya, Pak Deddy Wahidi, apakah Pak Deddy akan maju bupati atau tidak? Kalau panju bupati, maka saya tidak daftar nih. Beliau bilang tidak mendaftar. Ya sudah, berarti saya diizinkan untuk mendaftar di PKP, diizinkan. Ya sudah, saya mendaftarkan gitu loh. Nah, dengan begini kan rada membingungkan kan, tiba-tiba orang sudah daftar, tentu dengan biaya administrasi. Menurut saya kecil ya. Walaupun kalau dia kumpulkan sama ada beberapa calon, itu nggak menjadi besar juga. Tapi, itu memang bagian daripada perjalanan yang harus kita tempuh. Tapi setelah, setelah sudah daftar, baik secara syarat dan lain-lain, tiba-tiba beliau maju dan seperti selesai begitu saja. Nah, saya nanti akan menyuruh hati juga. Saya ingin menyuruh hati bahwa ini saya, nasibnya seperti apa nih secara formal. Kalau secara bicara formal, tapi kan tidak pakai surat. Saya mau nanya, ini kalau saya tidak diterima, alasannya apa? Apakah karena saya kurang tinggi badannya? Atau karena saya kurang berat? Kurang cakep. Atau kurang cakep, atau kurang pintar. Padahal lu cakep banget. Alhamdulillah. Maksud saya, ketika Anda melamar suatu pekerjaan, Anda ditolak, Anda mesti berhak, Anda mendapatkan, kenapa saya ditolak? Karena Anda tidak lupakan tes. Ada penjelasan. Tapi kalau tiba-tiba, saya buka pendaftaran, begitu Anda daftar, terus tiba-tiba, dengan segala syarat-syarat yang sudah kita lakukan, tiba-tiba, tidak jadi. Ah, saya tidak jadi. Itu kan menurut saya, kezaliman politik. Anda harus, ketika Anda membuka pendaftaran, dan Anda menerima orang banyak, lalu Anda tiba-tiba tidak jadi. Anda harus melakukan penolakan itu secara formal, bahwa Anda tidak bisa karena Anda kalah di tes ininya, tes itunya. Saya nanti dalam waktu dekat, saya akan menyusulkan ke PKB. Mungkin ini dinamika politik. Betul, betul dinamiknya yang luar biasa. Tadi saya bicara bahwa, saya tidak ingin masuk ke ruang kasak usuk. Saya ingin ke ruang yang terang-benderang. Biasakan publik itu, melihat bahwa, wahai para politisi, tunjukkan ke publik, itikat Anda. Kalau Anda memang jahat-jahat, baik-baik. Jangan Anda berbuat, jahat ditutupi dengan kebaikan. Maksud saya, ya sudah, kalau misalnya memang kita ditolak, alasannya apa? Diterima alasannya apa? Kalau dinamika, iya tentu dinamika. Tapi maksudnya publis saja. Si Luki ini, misalnya, tidak bisa diterima karena ada syarat finansial yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya, ataupun itu tadi tinggi, secara itu, maka publik akan tahu, oh berarti dicari dari PKB, calon bupati yang seperti ini. Siapa tahu ada di daerah mana, ada orang. Mas Ruki, katakanlah PKB sudah close. Iya, iya, kan sudah selesai. Tapi ini kan dinamika politik, bisa saja nanti berubah. Selama Janur Kuning, belum melengkung. Mas Ruki, tadi Golkar, sudah ketemuan, sudah ngobrol. Selain Golkar, juga ada pantai lain yang juga sudah berkomunikasi. Sudah, Gerindra, rencana malahan tadinya kita mau deklarasi hari Rabu. Tapi ada satu dan lain hal, akhirnya kita bikin, sudah lah, biar sama-sama enak, karena ada satu masih dinas, tugas, atau apa, kita bikin di tanggal, rencana kami tanggal 26. Baik, Mas Ruki, ini, kembali lagi ke awal. Soal niat Mas Ruki, untuk membangun Indra Mayu lebih baik. Nah, Indra Mayu, saya kira Mas Ruki sudah, sangat paham, soal persoalan-persoalan yang ada di sana, ketika Mas Ruki pernah menjabat sebagai wakil, Bupati Indra Mayu. Dan kalau, catatan kami kan, ada di antaranya adalah, terkait soal kemiskinan. Ya. Bagaimana Mas Ruki melihat soal masalah ini? Jadi kan orang sering slogannya bahwa, saya akan menjadikan Indra Mayu lebih baik. Lebih baik dari apa? Kan harus ada ladasannya dulu. Lebih baik dari mana? Jangan-jangan nanti ketika dipimpin, malah jadi lebih buruk. Kan gitu. Jangan sampai Anda bicara lebih baik, tapi Anda tidak tahu di letal mana. Ya, kita bicara saat-saat ini, Indra Mayu adalah kabupaten, yang menjadi kabupaten, paling banyak orang miskinnya, di Jawa Barat. Ya. Lalu, Indra Mayu itu, daya belinya sangat rendah. Ya. Serapan anggarannya sangat rendah. Bahkan, silpanya sangat tinggi. Silpa itu menurut saya, adalah bagian daripada kegagalan kepemimpinan. Semakin besar silpa, maka semakin besar angka kegagalan kepemimpinan. Bukan efisiensi ya? Tidak terserap gitu. Tidak masuk dalam program. Kalau efisiensi itu beda. Tidak masuk dalam program. Jadi, dia gagal, dia memprogramkan sendiri, lalu dia gagal mengimplementasikannya. Jadi, itu satu kegagalan lah. Nah, itu pun tinggi sekali. Jadi, kalau misalnya PAD-nya, pendapatan asli daerah, kalau bahasa awamnya adalah, pajak yang dipungut secara paksa, dari rakyat, harusnya dipakai untuk kesedahatan rakyat, maka setelah dikumpulkan uang sekitar 500 miliaran, yang tidak dipakai, malah sekitar 200 miliaran lebih. Nah, menurut saya itu satu kegagalan jeblok besar lah. Maka itu harus diperbaiki. Jadi, harus menurunkan angka silpa. Harus menurunkan angka kemiskinan. Harus meningkatkan daya beli masyarakat. Distribusi pupuk yang buruk. Distribusi pupuk itu buruk sekali. Ada yang orang merasa bahwa, tidak bisa dapat pupuk, atau pupuk harga mahal maki itu, mesti benahi. Dan tentu lapangan pekerjaan. Banyak sekali orang yang nganggur Indra Mayu, bukan karena malas, tapi karena tidak ada lapangan pekerjaan. Kita mesti buka. Caranya gimana? Ramah terhadap investasi. Investasi itu ramah gimana? Permudah perizinan. Saat ini kita bisa tahu, berapa orang yang sedang menunggu perizinan itu sampai berbulan-bulan, bahkan tahun. Dan itu kan ada datanya. Ketika dia sudah meng-submit, dan sampai detik ini belum keluar, kita lihat periodenya berapa lama. Ada yang sampai setahun, untuk membuka satu tempat usaha, katakanlah ya minimarket, ataupun apotik, itu sampai satu tahun tidak keluar izinnya. Apalagi kita bicara pabrik-pabrik besar. Nah, bayangkan, kalau pabrik besar itu bisa dibuka di Indra Mayu, ada 10 saja. Satu pabrik itu bisa menyerap tenaga kerja sekitar 10 ribu, berarti sudah 50 ribu. Ada orang terserap, orang kerja bisa sampai 50 ribu orang. Pengangguran jadi kerja 50 ribu orang. Nah, maksud saya, berarti harus lebih baik dari sisi itu. Jadi, ketika saya bilang Indra Mayu yang lebih baik, ya memang harus dilihat, seburuk apa saat ini? Maka itu dicatat keburukan-keburukan saat ini, keterburukan. Indra Mayu kan saat ini sangat terburuk, sangat jeblok. Kok ngomongnya yang jahat banget sih lho kini sama Indra Mayu? Lho, this is data gitu lho. Ini data kan? Bener nggak? Kalau saya tanya sama Mas Gis. Jadi, data BPS itu kan perubahannya 0,0 berapa gitu ya. Kalau sekarang itu kan lebih dari 12,15%. 12 lagi angka yang anak sekolah. Rata-rata lulus SD, nggak pada lulus SMP. Itu kan data juga kan? Terus kalau misalnya silpa, kalau misalnya, udah kita jangan bandingin sama kota Bandung lah, terlalu jauh. Bandingin kalau di Indra Mayu itu, bandingin sama Subang, Majalengka, Kabupaten Cirebon. Kalau di sini silpanya, tidak ada silpa, atau minim silpanya, di sini bagus, kenapa di sini jelek? Kalau di sini orang miskinnya tidak banyak, di sini tidak banyak, kenapa di sini banyak sekali? Padahal pantainya sama-sama asin, alautnya. Sama-sama panas, sama-sama nanam padi. Yang bedanya apa? Kepala derahnya yang beda. Jadi, artinya ini kegagalan leadership. Karena kalau orangnya sama, bahasanya mirip loh, orang Cirebon sama orang Indra Mayu. Kalau Mas Luki ketemu sama warga, atau masyarakat, ketika kemarin, belusukan gitu ya, itu apa yang mereka sampaikan? Daya beli. Mereka itu sangat berat sekarang ini tuh, harga-harga sembako itu mahal. Sebenarnya harga sembako itu tidak mahal. Tapi orangnya pada nggak punya uang. Kasian orang Indra Mayu. Nggak dapat penghasilan ya? Kalau ini harganya, kalau ini harganya misalnya seribu, kalau saya punya uang 500 ribu, ini murah. Tapi ketika ini harganya seribu, saya coba punya uang 300 perak. Ini jadi mahal. Nah, orang Indra Mayu saat ini, kasiannya begini, sawahnya lebar-lebar, banyak sawah penghasil beras, penghasil padi se-Indonesia, itu salah satu terbesar adalah, Kerawang, Jandu, sama Indra Mayu. Indra Mayu malah paling besar. Tapi berasnya banyak orang yang sekarang, saat ini makan beras itu, nasinya, nasi yang, nggak enak itu. Padahal hasil produksi sendiri banyak. Betul. Masih banyak yang nggak makan daging setiap hari. Saya tanya, Ibu, Bapak, berapa makan satu hari untuk sekeluarga? Aduh, Pak, 50 ribu aja itu kami udah beruntung. Dan itu saya lihat itu rata-rata. Artinya, keluhan dari masyarakat adalah sekarang ini, daya belinya itu rendah. Jadi, harga-harga itu mahal di mata masyarakat. Oke. Lapakan pekerjaan sekalian. Banyak sekali anak-anak nganggur, karena mereka nganggur, nggak tahu mau ngapa-ngapain, sampai akhirnya mereka, trek-trekkan lah, naik motor, dan lain-lain. Jadi, terkait soal keberpihakan ya, soal kebijakan. Betul. Mungkin bisa sepil gitu ya, soal gagasan Mas Luki ini. Konsep diantaranya, bisa disampaikan ke tribuners, ke perpihakan pemerintah, ketika nanti Mas Luki jadi bupati, kepada nelayan tadi ya, ke petani. Itu kira-kira apa? Pertama, kita benahi dulu ASN-nya, kita benahi dulu birokrasinya. Harus profesional, menempatkan orang, pada tempat yang tepat. Jangan tarik birokrasi, kerana politik. Kalau nggak dukung partai saya, kamu saya pindahin ke sana, pindahin ke sana. Itu nggak boleh. Biarkan ASN itu kerja, fitrohnya itu melayani masyarakat, bukan melayani partai. Terus yang kedua, jangan ada PLT yang kelamaan. PLT itu kan ibarat orang yang sudah tunggu rumah, tapi tidak memiliki rumah itu. Jadi banyak kepala dinas yang tidak memiliki kewenangan, sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya percaya orang yang ramai itu, kepala dinas itu pada pinter-pinter. Tapi menjadi tidak pintar, karena tidak memiliki kewenangan. Kasian. Jadi birokrasi harus profesional. Setelah itu, kita ramah investasi, sehingga investor itu mudah datang. Ketika investor datang, banyak orang kerja, maka orang pada punya uang, daya beli akan meningkat. Lalu, optimalisasi, efisiensi, dan anggaran terserap dengan baik. Kalau 3,7 triliun APBD itu terserap itu, maka pertumbuhan ekonomi itu akan naik. Itu kan setiap anggaran itu semua terserap, maka ada pertumbuhan ekonomi sampai 1%. Nah, target kita kan pertumbuhan ekonomi sampai 5%. Terus yang kedua, anak sekolah. Anak sekolah itu jangan cuma bilang, bilang sekolah itu gratis, tapi kita mesti pikirkan, sekolah itu bukan cuma gratisnya saja, tapi anak untuk berangkat sekolah itu, ongkosnya seperti apa. Maka petani, kan sebagian besar 20% petani, maka kita ajak petani-petani ini untuk bisa menjadi agribisnis, artinya bertani secara modern. Mudah mendapatkan pupuk, irigasinya itu harus dapat air. Jangan sampai banyak seperti saat ini gagal panen. Gagal panen karena kurang air, begitu hujan banjir. Itu kan aneh sekali, pas nggak hujan kurang air, pas hujan kebanjiran. Maka drainasi dibenarkan. Dan yang paling penting adalah, kita akan membuka kawasan industri besar-besaran di tempat-tempat yang tidak subur lahannya. Banyak tuh misalnya di Losarang, di pabrik. Sehingga ada alternatif ketika sedang menunggu masa jeda tanam, mereka bisa jadi buruh di situ. Dan nelayan tentu saja, kita ingin memikirkan bagaimana supaya ketika nelayan pergi melaut, keluarga di rumah ini tidak dibubahin dengan hutang. Dan ketika pulang pun dalam keadaan sehat dan selamat, banyak sekali nelayan yang kalau meninggal atau sakit, itu mereka ya sudah, di laut saja sudah. Tidak ada asuransinya. Belum lagi akses permodalannya juga akan sulit. Dan kalau bisa, bongkar ikan pun Indramayu. Dan ada cold storage, sehingga ikan itu dibelinya di Indramayu, bukan dijualnya di Jakarta. Ya, Mas Ruki, saya juga ingat ya, terkait ajakan dari sekitar provinsi Jawa Barat, belum lama ini. Jadi berpesan kepada Indramayu ya, ke para petaninya untuk bisa meningkatkan hasil produksi. Karena satu di antara lumbung padi itu ada di Indramayu. Jadi itu satu hal yang perlu diperhatikan keperbahakan pemerintah terhadap petani. Nah, satu lagi ya, Mas Ruki. Indramayu itu juga terkenal dengan tenaga kerja... Iya. Burumigran. Burumigran gitu ya, burumigran. Bagaimana keperbahakan pemerintah ketika Mas Ruki nanti insya Allah bisa memimpin di Indramayu. Kan banyak sekali persoalan gitu kan ya, yang hilang sampai 20 tahun nggak ketemu dan lain sebagainya. Mereka kerja ke luar negeri itu karena prosesnya terpaksa. Kalau seandainya ada lapangan pekerjaan di sini, mereka akan kerja di Indramayu atau mungkin di sekitarnya lah. Tapi ketika tidak ada lapangan pekerjaan, maka mereka akan pergi ke luar negeri. Terus ketika mereka pergi ke luar negeri, maka mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan apa, meninggalkan anak, dan lain-lain. Belum lagi nanti banyak yang terlunta-lunta karena negara tidak mendampingi dalam proses advokasi, khususnya sih PEMDA. Memang ada BP2. BP2TKI itu singkatan itu ya. Memelindungi burung mikran dari ujung rabut sampai ujung kaki kan. Betul, tapi kan pendataan tetap dari kapupaten itu sendiri kan. Pendataannya, pendampingan kan. Nanti kalau ada permasalahan, baru menghubungi BP2TKI itu. Kalau nggak usah, BP2TKI ya. Apa? Iya, PMI lah gitu ya. Nah, saya pikir kita pastikan bahwa ketika orang berangkat itu secara legal. Jangan sampai orang berangkat secara ilegal. Karena kalau ilegal, nanti kita mau nolong juga sulit. Nah, itu. Jadi, ada lembaga-lembaga yang memang bisa memberangkatkan dari indraman ke luar negeri, dan mereka ini lembaga bagus, jangan dipersulit izinnya. Seperti saat ini. Dipermudah, didampingi, dibantu. Kalau yang belum punya izinnya, didorong mereka supaya mereka menjadi legal. Jadi, jangan malahan menjadi perasan kan gitu loh. Yang ujungnya itu rakyat. Jadi, kalau misalnya ada orang yang bisa memberangkatkan, kamu punya lembaganya nggak? Kalau nggak, urus lembaganya. Supaya nanti bisa masuk pertindungan ke PMI itu tadi kan gitu. BP2TKI atau apalah kan itu. Memang harus hadir. Jadi, negara itu khususnya PMI itu tidak bisa menjadi kayak operator atau bukan, tapi pendampingan blokan atas bukasi gitu. Dan tentu saja, saya sih menginginkan kalau boleh, indraman itu dibuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, petani dibikin modern, menjadi agribisnis, sehingga nggak perlu idinya tuh pergi terus semua. Jadi, ada yang pergi memang sebagai tenaga berskill. Tapi kalau yang tidak punya skill, sudah lah indramayu saja, kerja di sini saja. Indramayu tadi kan katanya, saya akan mendorong untuk lebih mempertimbangkan produksi. Betul, karena di indramayu itu jumlahnya banyak, padinya, tapi kalau kita lihat per hektarnya, itu sebenarnya masih kalah sama tempat lain. Jadi, produksi satu hektare itu masih kalah dibandingkan dengan produksi satu hektare di tempat lain. Karena itu tadi, efesiensinya kurang. Kosnya masih tinggi. Satu hektare itu kosnya masih terlalu tinggi. Sementara kita, kalau kita berikan penyuluhan yang baik, dengan para ahli-ahli yang bagus gitu, turun ke masyarakat, PMI mendampingi, memfasilitasi, maka mereka bisa bertarik dengan cara yang lebih murah, hasilnya pun lebih besar. Nanti gabahnya, kalau dijual di harga pasar jeblok, BUMD hadir, memberikan harga minimal. Kalau Anda jualnya harga murah di pasaran, juallah ke kami. Nanti kami, government to government, BUMD indramayu, kerjasama sama BUMD di bangka, atau mana tuh, kabupaten-kabupaten yang, nggak ada sawah, tapi mereka masih makan nasi. Bisa, government to government kan itu. Jadi petani nggak akan rugi. Nggak akan rugi, karena ketika ke pasaran, Pak, habis panen raya, Pak, harga nggak apa jeblok, jual ke BUMD. BUMD nanti punya gudang-gudang, yang bisa menyimpan waktu, sehingga nanti, harga mulai naik, bisa dijual. Kalau bisa, BUMD juga sudah punya kontrak, dengan kabupaten-kabupaten lain, yang makan nasi, tapi tidak punya sawah, kan banyak di Indonesia. Baik, tribuners, ngobrol sama Mas Luki, luar biasa ya. Sangat paham gitu ya, soal indramayu. Kita nggak menyangka begitu, beliau ternyata, bicaranya juga, sangat lancar, Pak, gitu ya. Nah, ini sisi lain dari Mas Luki, soal keartisan. Apakah ketika bertemu dengan, masyarakat indramayu, masih, menganggap sebagai artis? Iya, karena saya ketika datang, saya suka denger kan, mereka, kalau saya buka jendela, eh, Ana Luki Hakim. Nah, itu saya masih nggak tahu, dia menganggap saya sebagai apa, tapi rata-rata, Ana Artis, gitu. Banyak, jadi saya masih, 70% masih dianggap artis, di Dramayu. Tapi nggak apa-apa, minimal artis masih bisa menghibur lah, gitu. Makanya kemarin saya mengeluarkan single lagu, saya seolah kayak penyanyi profesional, padahal suara saya itu hancur banget. Bisa nyanyi berarti ya? Ya, dibisa-bisain kan gitu loh. Karena saya sering di acara tertentu, nyanyi Pak, saya kan mau main sinetron basicnya. Bukan penyanyi, tapi karena dipaksa nyanyi, akhirnya mau nggak mau, saya belajar nyanyi. Walaupun sekarang masih, proses belajar dan masih hancur, tapi minimal saya sudah menebalkan muka, sehingga saya berani gitu loh, walaupun hancur-hancuran gitu. Jadi saya sekarang dianggapnya sebagai penyanyi tarling. Karena saya menghidupkan kembali, meng-cover lagu-lagu tarling zaman dulu. Sintramayu, Hans Sintramayu ya? Sintramayu gitu. Luar biasa, nanti kita tonton ya videonya. Baik, Tribuners, ini sudah di penghujung obrolan kami, di program Mata Lokal Memilih, bersama Mas Luki Hakim. Silahkan Mas Luki Hakim untuk menyampaikan closing statement. Apa mungkin barangkali ada sesuatu yang ingin ditekankan kepada... Tentu bukan kampanya ya? Iya, bukan kampanya. Tapi kan belum masa kampanya. Tidak apa-apa. Artinya begini sih, saya terima kasih atas kesempatannya. Saat ini masyarakat ini akan dihadapkan dengan namanya Pilkada dan Pilgub di seluruh Indonesia. Tentu mereka akan datang dengan berbagai rayuan-rayuan mahluk. Tapi kita bisa lihat, kenali karakter sebelum-sebelumnya, seperti apa, lalu ingin saya berbagi pada, khususnya masyarakat Indah Mayu, secara umum Jawa Barat dan Indonesia, bahwa kita mesti sadar bahwa masyarakat, rakyat adalah pembayar pajak yang akan menggaji pejabat. Jadi, Frem berpikir itu bahwa pejabat itu adalah pelayan rakyat. Pejabat adalah pelayan rakyat. Pejabat yang tidak mau melayani rakyat, sama dengan penjahat. Jadi, jangan pilih penjahat. Jangan pilih pejabat yang sudah terpilih atau menjabat, tapi tidak melayani dengan baik. Karena itu adalah penjahat. Pertama itu. Yang kedua, jangan terlalu berlebihan kepada pejabat. Kadang-kadang masyarakat itu sampai lupa bahwa sebenarnya bosnya itu adalah rakyat loh. Ketika ketemu pejabat, sampai pada begini-begini. Padahal sebenarnya kitalah yang membayar mereka. Jadi, kita saling menghormati, duduk sama rendah, beri sama tinggi. Insya Allah, kita berdoa semoga kelakangan terpilih. Gubernur, Bupati, Wali Kota, Se-Indonesia, orang yang sadar bahwa kelak, semua yang dia dapatkan dari rakyat ini akan dihisap di akhirat nanti. Mudah-mudahan terpilih orang yang aman. Amin. Amin. Baik, kita doakan cita-cita Mas Suluki Hakim untuk ikut membangun Kabupaten Indramayu lebih baik lagi di Pilkada Selentak tahun 2024. Itulah tadi obrolan kami di program Mata Lokal Memilih. Ikuti terus program Mata Lokal Memilih berikutnya di Tribun Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe